Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam, saya bunda-bunda dan hai teman-teman semuanya Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin, nah kali ini aku akan ngajak teman untuk food prep Dan ini aku udah selesai belanjanya di pasar Nggak aku rekod gitu ya teman-teman Karena memang aku itu sendiri ya Jadi agak riweh kalau nge-rekod gitu Dan ini aku mau bersihin ikan, ayam, sama udang dulu Dan kebetulan minggu ini aku belanjanya banyak Mungkin stok buat 3 minggu cukup ini ya teman-teman Karena aku tuh males banget sering-sering ke pasar Jadi aku belanja sekaligus banyak gitu Nah ini aku beli sosis Sosis itu satu paket sama nugget ini ya teman-teman Jadinya itu 43 ribu untuk sosis dan nuggetnya setengah kilogram gitu ya teman-teman Lanjut ini aku beli ikan Ikannya ini 1 kilo lebih gitu Ini ikan salem aku bagiin jadi 3 tempat gitu ya teman-teman Dan ada juga aku beli ikan kembung Itu setengah kilo 20 ribu lebih setengah kilo gitu Dan aku bagi 2 juga Dan ini aku beli tulangan ayam Jadi ini tuh aku beli setengah kilo harganya 6 ribu Ini tuh bekas orang bikin bakso ayam gitu ya teman-teman Dan ini aku beli udang itu harganya 20 ribu Itu lebih dari 1 per 4 kilogram Dan juga aku beli ayam 2 ekor Itu 1 ekornya aku ungkap Dan 1 ekornya lagi itu gak aku ungkap Aku masukin ke dalam kulkas gitu ya teman-teman Dan aku beli tahu juga itu harganya 5 ribu Beli tomat terus itu aku beli bakso Baksonya itu 1 plastik gitu Harganya 35 ribu ya teman-teman Dan itu ayam yang sudah saya ungkap itu 1 ekor Dan udah digoreng juga tadi buat sarapan Dan ini saya beli cabai setengah kilo Itu 20 ribu campur gitu ya teman-teman Dan cabai itu lumayan udah turun harganya Jadi sekilonya itu cuma 40 ribu Dan itu aku beli toge harganya 3 ribu Dan ini aku beli ikan teri Harganya itu 18 ribu Untuk seberapa kilo gitu ya teman-teman Dan ini untuk sayur-sayurannya Dan ini belum aku food prep gitu ya teman-teman Nah ini lanjut aku beli ikan cue Ini ikan rebus gitu ya teman-teman Harganya segini 10 ribu rupiah Dan itu juga aku beli telur Telur harganya 25 ribu 1 kilo Dan aku beli sayur capcai Terus aku beli sayur asem Tempe satunya itu 7 ribu Kentang 1 kilo Terus ini ada kacang tanah Itu harganya 8 ribu Ada bawang Harganya seprapatnya itu 8 ribu Ada bawang bombay Terus ada pare Dan ada terong gitu ya teman-teman Itu untuk harganya aku lupa Dan inilah belanja Mingguan aku kali ini Alhamdulillah udah bisa belanja mingguan gitu ya teman-teman Dan gak lupa juga ini yang lagi aku jemur Ikan Ikan Udang rebon Ini udang rebonnya Aku beli seprapatnya 13 ribu Dan ini agak basah Makanya aku jemur gitu ya teman-teman Agar gak bau ataupun busuk atau lepek gitu lah ya Dan supaya awet juga Nah untuk belanjaan mingguan kali ini Aku merasanya ini cukup banyak Dan mudah-mudahan ini sampai tahan 3 mingguan ya teman-teman Karena aku emang males untuk ke pasar lagi Nah selesai food prep Aku mau tutupin dulu Nah sambil nemenin aku nutupin wadah food prepnya gitu Aku mau sapa-sapa teman-teman dulu Terima kasih udah nonton video aku ini Dan untuk teman-teman yang udah komentar Tunggu kunjungan balik aku ke channel teman-teman Dan untuk teman-teman yang udah nonton aja Tapi gak komen Aku ucapkan terima kasih banyak juga Karena tanpa dukungan teman-teman Vlog aku gak akan berkembang sampai saat sekarang ini Dan jangan lupa juga follow IG aku ya teman-teman Dan aku akan fallback ke teman-teman Dan untuk IG aku ada di kolom deskripsi Dan terima kasih untuk teman-teman Udah nonton juga sampai detik ini Dan semenjak aku tau food prep ini Pekerjaan aku jauh lebih mudah dan cepat dan praktis gitu ya teman-teman Karena gak mikirin lagi Pagi ini mau masak apa Karena udah ada di kolkasi ya tinggal masak gitu Dan untuk durasi masaknya jadi lebih singkat Karena udah dibersihin Dan kayak cabai itu udah dipisahin sama batangnya Dan untuk ikan itu udah dibersihin Dikasih bumbu ya tinggal goreng Kalau kita mau goreng gitu ya teman-teman Dan untuk telurnya ini Aku langsung masukin aja gitu ya teman-teman Karena telurnya aku lihat bersih gitu Jadi aku langsung masukin aja Dan ini untuk 1 kilonya itu 25.000 isi 16 Tapi ini telurnya lumayan kecil-kecil gitu ya teman-teman Eh tadi bukan 16 tapi 17 biji Dan untuk sayurnya Ada terong dan juga pare itu Aku masukin ke wadah 1 aja gitu ya teman-teman Mudah-mudahan Pahitnya pare gak nular ke terong gitu ya teman-teman Nah lanjut ini untuk sayurnya Aku juga Satuin sama tempe Dan ini aku mau masukin sayur Asemnya ke wadah food prep Tapi untuk Apa namanya Pepaya mudanya aku buang Karena memang gak terlalu suka sama pepaya muda gitu Dan aku masukin bawang ke wadahnya gitu ya teman-teman Itu yang minggu kemarin masih ada sisa Makanya minggu ini aku beli Seperapat kilo aja Dan bawang putihnya aku gak beli Karena juga masih ada Dan untuk bawang bombaynya aku taruh di suhu ruang aja Dan untuk kentangnya Saya taruh di suhu ruang aja Biar lebih awet gitu ya teman-teman Nah alhamdulillah food prepnya sudah selesai Dan ini udah tersusun rapi Terima kasih udah Mantengin video aku sampai detik ini ya teman-teman Semoga menghibur Dan sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye